Pihak kepolisian Sumatera Utara melakukan penyelidikan kasus yang menewaskan Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di lift Bandara Internasional Kuala Namu. Berdasarkan penyelidikan tersebut diketahui sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Dalam lift, rupanya terdapat celah selebar 40 hingga 60 cm. Video penambakan celah maut yang menewaskan Aisyah itu pun beredar di media sosial, satu diantaranya diunggah oleh akun adfakta.medan pada Kamis 4 Mei 2023. Dalam video itu tampak celah selebar kurang lebih setengah meter. Petugas pun menilik secara langsung tempat jatuhnya Aisyah di celah lift tersebut. Dijelaskan bahwa celah lift rupanya digunakan untuk perbaikan lift di bandara tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan CCTV yang beredar, Aisyah naik lift sendirian. Menuju ke lantai 2 pada Senin 24 April malam. Hingga di lantai tujuan, pintu lift di depannya tak kunjung terbuka. Aisyah mengira pintu lift itu rusak dan ia langsung menelpon ke ponakannya. Korban yang tampak terburu-buru pun berusaha membuka pintu lift menggunakan tangannya. Saat pintu terbuka, Aisyah langsung melangkah keluar. Namun sayang, ia tidak melihat adanya celah selebar setengah meter itu hingga dirinya pun terjatuh di celah tersebut. Casat Aisyah pun baru ditemukan pada Kamis 27 April sore karena tercium aromata sedap di dalam lift.